Eternal Secret King Season 139 Bab 1381, Kedatangan Leluhur Setengah Bela Diri I ini, sosok perkasa tubuh bersama yang hadir terkejut dan merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Di mata mereka, Su Zimo saat ini seperti makhluk surgawi yang tak terhentikan dengan kekuatan tak tertandingi yang tidak bisa tersinggung. Legenda mengatakan bahwa dalam pertempuran lembah surga dan bumi, klon daulor Desolate Martial ini memiliki seni dharma yang paling menakutkan, keterampilan rahasia, dan karakteristik dharma langit dan bumi. Garis keturunannya relatif lebih lemah dan tidak kuat dalam pertarungan jarak dekat. Tapi sekarang, Desolate Martial bisa melawan mereka tanpa menggunakan seni dharma atau keterampilan rahasia dan tidak dirugikan. Fu fu fu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa. Dia baru saja memasuki alam tubuh bersama dan tidak akrab dengan kekuatan alam tubuh bersama. Karena itu, dia hanya bertahan secara pasif dan belum mengambil inisiatif untuk menyerang. Tapi sekarang, setelah serangkaian serangan, Su Zimo secara bertahap mendapatkan kendali atas kekuatan itu. Kamu ingin membunuhku dengan metode seperti itu. Tatapan Su Zimo semakin intensif dan dengan keras, dia menghilang dari tempatnya. Karena teknik gerakannya terlalu cepat, kekosongan terdistorsi di mana-mana sosoknya lewat. Seketika, Su Zimo tiba di depan sosok perkasa tubuh bersama dan ki darahnya melonjak. Tanpa gerakan yang tidak perlu, dia mengangkat tinjunya dan meninju. Sosok perkasa tubuh bersama mengangkat senjata dharma di tangannya dan memblokir dengan enggan. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Senjata dharma sosok perkasa itu dihancurkan oleh tinju Su Zimo. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali dan memasuki tubuh konjoin bodi Mighty Figure. Di antara mereka, beberapa pecahan bahkan menembus wajah orang itu dan melalui kesadarannya, menghancurkan roh esensinya di tempat. Sosok itu jatuh dari udara. Satu pukulan. Sosok perkasa tubuh bersama sudah mati. Ketika mereka melihat itu, banyak sosok perkasa bergidik. Di ranah kultivasi mereka, mereka hampir mencapai puncak daratan Tianhuang. Leluhur Mahayana berada di pengasingan hampir sepanjang waktu dan beberapa leluhur setengah bela diri jarang muncul juga. Sosok perkasa tubuh bersama hampir dianggap sebagai ahli teratas dari sekte dan faksi utama. Tapi sekarang sosok perkasa tubuh konjoin terbunuh oleh satu pukulan, semua orang merasakan ketakutan. Budidaya itu tidak mudah. Terutama untuk dapat berkultivasi ke alam kultivasi mereka, tidak ada dari mereka yang ingin mati. Namun, begitu pertempuran dimulai, mereka tidak lagi punya pilihan. Serangan balik Suzimo baru saja dimulai. Ledakan. Di medan perang, Suzimo tidak memiliki keterampilan rahasia atau kartu truf. Dia hanya mengandalkan fisik dan garis keturunannya untuk mengamuk dengan liar tanpa ada yang bisa bertahan melawan kekuatannya. Atau lebih tepatnya, tidak ada sosok perkasa tubuh bersama yang hadir yang dapat menekan teratai hijau penciptaan kelas tujuh. Mereka yang bentrok dengan Suzimo akan terluka parah atau mati. Darah segar berceceran di mana-mana di aula. Bei Ming Sui bersembunyi di kedalaman mata air surgawi primordial, takut dia akan terciprat oleh darah sosok perkasa itu. Energi yang terkandung dalam setetes darah dari sosok perkasa dapat menumbuhkan kembali lengan yang terputus dan dapat menghancurkan inti emas dengan mudah. Pertempuran ini terlalu jauh untuk Bei Ming Sui. Namun, bisa menyaksikan pertarungan antara mighty figures seperti itu juga merupakan dorongan besar untuk perspektifnya. Bei Ming Sui bersembunyi di sudut mata air surgawi purba dan sedikit meringkuk dengan ekspresi tegang. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan gerakan aneh di arus air di bawah mata air suci, seolah-olah ada sesuatu yang berenang ke arahnya. Dia khawatir tetapi dia menahannya tanpa menangis. Dia takut Sui Mo akan terpengaruh karena dia. Dengan sedikit penundaan itu, benda itu sudah tiba di sampingnya dan berputar di sekelilingnya. Itu bahkan menyentuhnya dengan lembut seolah-olah itu tidak memiliki niat buruk. Apa ini? Bei Ming Sui sedikit lega dan melihat ke bawah. Di bawah mata air surgawi tampaknya ada batu oval raksasa. Permukaannya kasar dengan pola misterius. Secara naluria, dia mengulurkan tangan dan menyentuh batu itu dengan hati-hati. Batu itu tidak menghindar dan bahkan bergesekan dengan telapak tangan Bei Ming Sui seolah-olah itu makhluk hidup. Betapa menakjubkan. Bei Ming Sui berpikir pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia bisa merasakan bahwa batu itu menghiburnya dengan menyuruhnya untuk santai dan tidak khawatir. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar dari Aula. Secara naluria, Bei Ming Sui mendongak. Di udara, sosok perkasa tubuh bersama lainnya turun. Tidak ada lagi kehidupan di tubuhnya dan dia sudah mati. Dalam waktu singkat itu, lebih dari 10 sosok perkasa tubuh bersama telah mati di tangan Sui. Meskipun orang-orang ini adalah sosok perkasa tubuh bersama, mereka tidak menuju ke surga dan lembah bumi, apalagi menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi itu secara pribadi. Hanya pada saat itulah mereka merasakan ketakutan yang dibawa oleh Desolate Martial. Namun, dua tuan keluarga masih tidak mundur. Desolate Martial, kamu mati. Dong Fang Suan berkata dengan dingin, ketika saya mendengar bahwa ada mata air surgawi primordial di sini, saya sudah menduga bahwa ada peluang bagi kultivasi Anda untuk pulih. Oleh karena itu, saya sudah memberitahu para ahli leluhur setengah bela diri dari klan keluarga untuk bergegas. Petik 2 Sebagian alasan mengapa Dong Fang Suan memberitahu leluhur setengah bela diri adalah karena dia khawatir tentang Su Simo. Pada saat yang sama, itu adalah persiapan untuk pertarungan untuk musim semi-surgawi primordial. Jika tidak ada yang salah, leluhur setengah bela diri dari keluarga Simen kami telah tiba juga. Simen Tau berkata perlahan, Desolate Martial, fondasi keluarga bangsawan kuno kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika Anda ingin melawan keluarga bangsawan kuno sendirian, Anda mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan kereta. Kamu mencari kematian. Petik 2 Oh Namun, ekspresi Su Simo tenang ketika dia mendengar bahwa leluhur setengah bela diri telah tiba. Dia hanya mengangkat alisnya sedikit. Sejak leluhur setengah bela diri telah tiba, tidak perlu bersembunyi lagi. Aku ingin melihat siapa yang memiliki keinginan mati. Desolate Martial, kamu terlalu sombong. Saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk aula dan berjalan perlahan, seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Sosok itu mengenakan jubah dao sederhana dan tampak berusia pertengahan. Meskipun dia memiliki penampilan biasa, dia berdiri di sana dengan aura yang mulia. Saat pria parubaya itu muncul, perubahan misterius terjadi di medan perang. Salam, Pemutus Kehidupan Penatua Semua tokoh perkasa dari keluarga bangsawan Dongfang, termasuk Dongfang Xuan, mundur dengan tergesa-gesa dan membungkuk ketika mereka melihat pria parubaya itu. Grand Elder dari keluarga bangsawan Dongfang juga ahli leluhur setengah bela diri dan gelar daonya adalah life-suffering. Fufu, Desolate Martial, sepertinya pelajaran di fan tidak cukup untukmu. Suara lain terdengar di aula. Seorang wanita tua berjalan perlahan dengan punggung-bungkuk. Rambutnya acak-acakan dan dia tersenyum sinis dengan hanya beberapa gigi tersisa di mulutnya. Salam, Penatua Lingkaran Perak Simen Tau dan yang lainnya senang ketika mereka melihat wanita tua itu. Itu adalah ahli leluhur setengah bela diri dari keluarga aristokrat Simen. Dalam sekejap mata, penampilan dua ahli dari ranah leluhur setengah bela diri mengubah situasi. Bahkan dalam hal aura, sepertinya kedua keluarga bangsawan itu berada di atas angin. Jantung Bei Ming Sui berdetak kencang sekali lagi. Meskipun para ahli ini sangat jauh darinya, dia tahu bahwa para ahli leluhur setengah bela diri jauh lebih kuat daripada sosok perkasa tubuh bersama. Namun, tidak ada ketakutan di wajah Susimo. Sebaliknya, tatapan mengejek melintas di matanya saat dia tersenyum lembut. Hal-hal tidak lagi sama dengan masa lalu hari ini sekarang karena saya telah maju ke alam tubuh bersama. Kalian terlalu naif jika kamu berpikir bahwa kamu bisa memberiku pelajaran hanya dengan leluhur setengah bela diri. Petik 2 Bab 1382, Marsial Desolate telah gila. Hehehehe. Wanita tua itu tertawa. Suaranya tajam dan tidak menyenangkan. Apa aku salah dengar? Desolate Marsial, kamu benar-benar mengejek ke naifan kami. Petik 2 Dia memiliki tatapan dingin dan memelototi Susimo. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ahli leluhur setengah bela diri. Penatua Lifesafering berkata dengan acuh tak acuh juga, Beladiri yang sunyi, jika anda sujud sekarang, saya dapat membuat keputusan untuk masalah hari ini dan membiarkan masa lalu berlalu. Semua orang terkejut. Pemutusan kehidupan Penatua Dong Fang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Beladiri yang sunyi membunuh begitu banyak sosok perkasa tubuh bersama kita. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Desolate Marsial harus membayar dengan darahnya. Penatua Lifesafering tidak mengatakan apa-apa dan hanya melotot. Jantung Dong Fang Xuan berdetak kencang dan dia segera menutup mulutnya. Penatua Lifesafering memandang Susimo dengan kilatan aneh di matanya saat dia berkata dengan menggoda, Beladiri Desolate, pikirkan tentang saranku. Selama anda bersedia untuk sujud dan mundur selangkah, saya bisa membiarkan anda pergi. Petik 2 Beraninya kau memamerkan teknik sihir tingkat rendah seperti itu. Apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh leluhur setengah Beladiri? Susimo memberikan senyum palsu dan memandang Elder Lifesafering seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Ketika dia mendirikan Marsial Dao dan menanamkan seni Beladiri kepada semua makhluk hidup, keinginan mentalnya telah mencapai puncaknya dan jarang ada orang yang dapat mempengaruhi pikirannya. Bahkan Iblis Ji yang paling ahli dalam sihir mengalami kesulitan untuk menyihirnya. Satu-satunya saat Susimo dikejutkan olehnya adalah di Kuil Kuno Grand Primordium. Saat itu, dia kalah dari Mong Daming. Namun, kemudian, dia berhasil melepaskan diri dari teknik ilusi Mong Daming. Penatua Lifesafering mengatakan itu dengan sengaja untuk menggoda Susimo. Selama Susimo ragu-ragu, dia pasti akan mengungkapkan celah. Itu akan menjadi saat bagi Elder Lifesafering untuk menyerang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Susimo akan bergeming dengan tekadnya yang kuat. Lebih penting lagi, setelah memasuki alam tubuh bersama dan lotus hijau penciptaan tumbuh ke kelas tujuh, dia tidak lagi memiliki rasa takut terhadap leluhur setengah bela diri. Sebaliknya, Susimo agak ingin mencoba. Sejak tanah warisan Dao, dia tidak bisa lepas dari ancaman leluhur setengah bela diri. Divan hampir mengambil nyawanya dua kali. Tapi hari ini, dia memiliki kesempatan langka untuk bertemu dengan leluhur setengah bela diri yang bahkan berasal dari sekte super. Susimo ingin menguji kekuatan mereka. Lifesafering? Mengapa membuang nafasmu padanya? Bunuh saja dia. Wanita tua itu berkata dengan dingin dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, dua berkas cahaya perak keluar dari lengan bajunya dan tiba di depan Susimo dengan suara mendengung. Itu adalah sepasang lingkaran perak. Itu juga senjata Dharma wanita tua yang terkenal yang tidak bisa dihancurkan. Kidarah Susimo melonjak dan tatapannya membara. Terhadap senjata Dharma dari ahli leluhur setengah bela diri, dia tidak punya niat untuk menghindar. Mengangkat tangannya, dia mengepalkannya dan meninju ke arah lingkaran perak. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Kilatan ganas melintas di mata wanita tua itu. Ketika dia melihat itu, Elder Lifesafering menggelengkan kepalanya juga. Memikirkan bahwa Desolate Marsial tidak hanya arogan, dia juga bodoh. Untuk mencoba dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima senjata Dharma dari leluhur setengah bela diri, itu. Sebelum Elder Lifesafering menyelesaikan kalimatnya, ledakan keras terdengar dari udara. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, tinjunya bertabrakan dengan lingkaran perak. Segera setelah itu, ekspresi wanita tua dan Susimo berubah pada saat yang sama. Mustahil. Wanita tua itu melebarkan matanya yang kabur dan melihat semuanya dengan tak percaya. Senjata dharmanya tidak melumpuhkan tangan Susimo. Penatua Lifesafering juga tidak dapat melanjutkan saat ekspresi terkejut melintas di matanya. Di sisi lain, Susimo juga mengerutkan kening. Senjata Dharma wanita tua itu jelas jauh lebih kuat daripada senjata dharmik sosok perkasa lainnya. Saat ini, dia adalah lotus hijau penciptaan humanoid. Teratai hijau penciptaan grade 7 sebanding dengan senjata dharmik sosok perkasa bawaan. Tapi sekarang, meskipun dia berhasil bertahan melawan sepasang lingkaran perak, tangannya merasakan sakit yang tajam dan sedikit mati rasa. Yah, baiklah. Wanita tua itu mengangguk berulang kali. Tidak heran dia begitu sombong. Jadi, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, jika hanya itu yang kamu punya, desolate marsial akan dihapus dari dunia kultifasi di masa depan. Sejujurnya, aku hanya menggunakan 70% dari kekuatanku sebelumnya. Wanita tua itu bahkan tertawa sinis menjelang akhir. Oh, begitu. Susimo menjawab dengan acu tak acu, saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya sebelumnya. Kamu benar-benar berlidah tajam. Ekspresi wanita tua itu menjadi gelap saat dia berteriak, besiaplah untuk mati. Apa yang kalian tunggu? Pergi dan tangkap sel asteris T dari keluarga aristokrat Beiming. Pasti ada lebih banyak rahasia di sel asteris T itu. Petik 2. Wanita tua ini memang tajam. Ketika Dongfang Xuan, Simen Tao dan yang lainnya mencapai tempat ini, mereka segera menyadari bahwa rahasia yang dijaga oleh klan Beiming adalah mata air surgawi primordial dan teratai hijau penciptaan. Namun, wanita tua itu bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Pada kenyataannya, rahasia yang dijaga oleh klan Beiming bukanlah mata air surgawi primordial, tetapi telur kunpeng. Penatua Lifesavering juga menonjol. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang yang mengerikan muncul di telapak tangannya dengan ketajaman yang mendominasi. Saat pedang itu terungkap, suhu diaulah turun drastis. Pedang ini disebut pemutus kehidupan. Penatua Lifesavering berkata, Sampai titik kultivasi saya ini, ada banyak sekali paragon dan inkarnasi monster yang mati karena Lifesavering. Kamu, Desolate Martial, akan menjadi salah satunya. Sebelum kalimatnya selesai, Elder Lifesavering menyerang pada saat yang sama. Air pasang telah berubah sepenuhnya. Kedua leluhur setengah bela diri menyerang Suzimo pada saat yang bersamaan. Adapun Dongfang Xuan, Simen Tao dan tokoh perkasa tubuh bersama lainnya, mereka juga bergerak satu demi satu. Mereka mengitari Suzimo dan menyerbu ke arah Bei Ming Sue di mata air surga wipurba. Sosok perkasa tubuh konjoin manapun dapat menekan Bei Ming Sue, apalagi begitu banyak. Ekspresi Suzimo menjadi dingin. Saya pikir Anda semua memiliki keinginan kematian. Tiba-tiba, Suzimo meraum dan menyalurkan roh esensinya. Ini adalah pertama kalinya dia menyalurkan roh esensinya setelah memasuki ranah tubuh bersama. Kesadaran rohnya yang besar menyebar dan kekuatan Dharma yang tak ada habisnya berputar di sekelilingnya. Jari-jari Suzimo bergerak dengan gesit saat dia membuat segel tangan berulang kali. Kecepatannya sangat cepat sehingga bayangan-bayangan bahkan terbentuk. Tinju ringan sansekerta hebat. Badai pasir. Tinju vien apokaliptik. Om, ma, mi, pa, mi, hom. Segel penekan iblis, segel penakluk setan, segel perangkap abadi, segel pondasi tak tergoyahkan, segel roda facra hebat, segel gunung meru hebat. Petik 2.2. Mantra Daming 6 kata. Segel Dharma Daming. Seni Dharma keluar dari tangan Suzimo satu demi satu dengan cara yang mencengangkan. Seni Dharma yang dikembangkan Suzimo semuanya tingkat atas di dunia kultifasi dan sangat kuat untuk memulai. Sekarang dia berada di alam tubuh bersama, kekuatan seni Dharma itu sudah mencapai batasnya. Tak satu pun dari seni Dharma diarahkan ke dua leluhur setengah bela diri. Sebaliknya, mereka diarahkan ke Dong Fangsuan, Simen Tao dan sosok perkasa tubuh bersama lainnya. Seolah-olah kiamat telah tiba dan langit runtuh. Seluruh aola berada di ambang kehancuran. F asteris cek, Desolate Martial sudah gila. Simen Tao ketakutan dan kehilangan ketenangannya sejenak, mengutuk tak terkendali. Tidak mungkin dia mengira bahwa Desolate Martial akan mengabaikan dua leluhur setengah bela diri dan menyerang mereka sebagai gantinya. Bab 1383, Rahasia Leluhur Setengah Bela Diri. Mustahil. Ketika mereka melihat itu, kedua leluhur setengah bela diri terkejut. Mereka bahkan tidak terkejut ketika tubuh Suzimo bisa bertahan melawan senjata Dharma mereka. Namun, adegan ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Dalam keadaan normal, pembudidaya biasa hanya bisa melepaskan satu seni Dharma pada satu waktu. Beberapa teladan yang kuat dapat melepaskan dua atau tiga secara instan. Misalnya, beberapa inkarnasi monster tak tertandingi mungkin bisa melepaskan lima atau enam. Ini bukan hanya masalah apakah roh esensi seseorang cukup kuat. Sebaliknya, pasti akan ada jeda setelah merilis seni Dharma. Logikanya sama dengan meninju. Jika seseorang ingin membuat pukulan kedua, mereka harus menarik kembali tinjunya dan meninju lagi. Ada apa dengan seseorang seperti Suzimo yang bisa merilis lebih dari 30 seni Dharma tingkat atas sekaligus? Meskipun dua leluhur setengah bela diri telah hidup selama lebih dari 10 ribu tahun, mereka belum pernah melihat situasi seperti itu di dunia kultifasi. Jika seni Dharma 30 aneh tidak ditargetkan pada Dong Fang Suan, Si Mentao dan yang lainnya tetapi dilepaskan ke arah mereka, sementara mereka mungkin belum tentu terluka, mereka pasti juga tidak akan merasa baik. Sebenarnya, wajar saja jika mereka berdua tidak tahu tentang ini. Terlepas dari fakta bahwa roh esensi berambut hitam memiliki esensi dari sekte abadi, budis dan iblis dan sangat murni, ada alasan lain mengapa Suzimo bisa melakukannya. Itu adalah lotus hijau penciptaan. The Creation Green Lotus adalah harta paling berharga dari alam semesta. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, ada banyak aspek misterius lainnya. Saat ini, platform lotus penciptaan berputar dalam kesadaran Suzimo dan berputar perlahan di bawah roh esensi berambut hitam. Kelopak teratai dipenuhi dengan cahaya surgawi dan 63 lubang teratai dimuntahkan dengan sinar cahaya, memberikan aliran kekuatan yang stabil kepada roh esensi berambut hitam. Itulah alasan mengapa Suzimo mampu melepaskan serangkaian seni Dharma yang ganas secara instan. Sebenarnya, ini adalah kemampuan yang sudah lahir setelah platform lotus penciptaan dibangkitkan di bawah sektegu. Tapi sekarang, platform lotus penciptaan telah berubah menjadi kelas 7 dan melepaskan kekuatan itu hingga batasnya. Serangannya menghancurkan bumi. Desolate marsial, kamu tidak bisa menyalahkan kami jika kamu memiliki keinginan mati. Wanita tua itu berkata dengan sinis, pemutusan hidup, jangan menahan diri. Bunuh dia secara langsung. Petik 2 Sebelum kalimatnya selesai, wanita tua itu meraih sepasang lingkaran perak dengan kedua tangan dan melemparkannya ke depan dengan kejam. Lingkaran perak berubah menjadi dua sinar cahaya dingin dan tiba di hadapan Su Simo secara instan. Pada saat yang sama, Elder Life Severing menyerang dan menyerang pedang di tangannya. Pedang itu bergetar. Di udara, seolah-olah itu telah berubah menjadi ular berbisa yang merayap. Memancarkan aura dingin, ia memamerkan gigi beracunnya dan menggigit Su Simo. Dua senjata Dharma telah tiba pada saat yang bersamaan. Kali ini, tak satu pun dari leluhur setengah bela diri menahan. Desolate martial, siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri. Mari kita lihat di mana lagi Anda memiliki 50% dari kekuatan Anda yang tersisa. Wanita tua itu menyeringai. Sebelumnya, ketika Su Simo bertahan melawan serangan wanita tua itu, dia berkata bahwa dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, bagaimana wanita tua itu bisa mempercayainya. Baiklah, aku akan membiarkanmu menyaksikan metodeku. Tatapan Su Simo semakin intens dan glabelanya bersinar. Sebuah platform lotus hijau terbang keluar, dipenuhi dengan jutaan sinar cahaya hijau. Itu berbeda dan menyerang ke arah lingkaran perak dan pedang. Dentang, dentang. Suara benturan logam bergema dan bunga api beterbangan. Lingkaran perak mengungkapkan bentuk aslinya dan pedang life-suffering mengungkapkan bilahnya juga. Ada sedikit jeda. Tiba-tiba, ketiga senjata itu meledak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang masing-masing terbang kembali. Tidak ada yang perlu dijelaskan pada platform teratai penciptaan kelas tujuh, itu adalah harta paling berharga dari alam semesta. Adapun senjata dharma dari dua leluhur setengah bela diri, mereka jauh lebih kuat daripada senjata dharmik sosok perkasa. Kekuatan yang dilepaskan oleh tabrakan ketiga senjata itu terlalu menakutkan. Jika bukan karena platform lotus penciptaan, bahkan senjata dharmik sosok perkasa bawaan akan hancur berkeping-keping. Bang! 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 Saat itu, 30 seni dharma tingkat atas yang aneh yang dirilis oleh Su Zimo sebelumnya telah turun dan bertabrakan dengan serangan Dong Fang Xuan, Simen Tao dan yang lainnya. Ada ledakan yang memekatkan telinga. Beberapa sosok perkasa tubuh bersama bisa bertahan melawan seni dharma yang relatif lebih lemah seperti Vian Suppression, Demon Subduing dan Immortal Trapsils dan hanya akan terluka parah di tanah. Namun, beberapa sosok perkasa tubuh bersama dihancurkan di tempat melawan seni dharma seperti segel gunung Meru Agum dan segel roda Fajra hebat. Beberapa sosok perkasa tubuh bersama dikejutkan oleh dua atau tiga seni dharma. Mereka meledak di tempat dan berubah menjadi kabut darah, tidak ada mayat yang tersisa dan roh esensi mereka langsung menghilang. Dalam sekejap mata, hasil dari pertempuran ini diputuskan. Meskipun pendek, itu sangat mengejutkan. Medan perang dipenuhi dengan mayat dan darah segar menetes dengan cara yang sangat tragis. Bei Ming Sui melebarkan matanya yang indah dan lupa bernapas. Lebih dari setengah dari 20 sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa dibunuh oleh Su Zimo dengan satu serangan. Dong Fang Xuan, Si Mentao dan beberapa lainnya adalah satu-satunya yang tersisa, hanya ada lima dari mereka. Di antara mereka, dua sosok perkasa kemungkinan besar akan mati serta kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat. Jika bukan karena fakta bahwa kedua tuan keluarga memiliki beberapa jimat dan metode yang menyelamatkan jiwa, mereka akan mati di tempat juga. Keduanya bergidik dan menatap Su Zimo dengan ketakutan di mata mereka. Bela diri sunyi. Ketika dia melihat itu, mata wanita tua itu melebar dan dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Meskipun keluarga aristokrat Si Mentao masih memiliki sosok perkasa tubuh bersama, kerugian hari ini terlalu besar. Umur sosok perkasa hanya 20 ribu tahun. Konsolidasi hingga 20 ribu tahun, begitu banyak dari mereka yang dibunuh oleh desolate martial begitu saja. Wanita tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat serangannya meleset, dia menyerang sekali lagi tanpa memberi Su Zimo kesempatan untuk mengatur napas. Dia menyulap segel tangan aneh dengan kedua tangan yang memiliki kekuatan gemetar. Telapak tangannya yang layu melambai ke depan dan seberkas cahaya dingin menyapu seperti bulan yang dingin. Itu diam dan memancarkan aura dingin. Berdengung. Berdengung. Air mata tipis muncul di kehampaan dimanapun bulan yang dingin berlalu. Bahkan kekosongan tidak bisa menahan kekuatan bulan yang dingin itu. Pupil mata Su Zimo sedikit mengerut. Kekuatan bulan dingin itu tampaknya telah melampaui batas kekuatan Dharma. Bulunya berdiri. Mungkinkah? Jantung Su Zimo berdetak kencang. Saat itu, Elder Life Severing juga menyalurkan kesadaran rohnya dengan liar, menyulap seni pedang dan mengetuknya dengan lembut ke arah Su Zimo. Cahaya dingin keluar dari ujung jari Elder Life Severing. Itu tidak cepat atau lambat. Namun, cahaya dingin itu memancarkan aura yang sangat berbahaya. Desolate marsial, kamu harus membayar atas kekurang ajaran dan ketidaktahuanmu. Penatua Life Severing berkata dengan dingin, meskipun leluhur setengah bela diri belum memasuki alam Mahayana, kita dapat membunuh sosok perkasa tubuh bersama dengan mudah karena leluhur setengah bela diri telah memahami jejak kekuatan surgawi. Su Zimo menyadari apa yang terjadi dan tidak lagi ragu. Ada pepatah dari zaman kuno. Energi roh tidak dapat menandingi kekuatan Dharma dan kekuatan Dharma tidak dapat menandingi kekuatan suci. Sebelumnya, Su Zimo merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh wanita tua itu dan penatua Life Severing tampaknya telah melampaui batas kekuatan Dharma, hanya ada satu kemungkinan. Kekuatan Surgawi Meskipun itu hanya jejak kekuatan suci, itu lebih kuat dan lebih menakutkan daripada seni Dharma manapun. Bab 1384, Melawan Kekuatan Surgawi Meskipun itu hanya sedikit kekuatan suci, itu menciptakan celah yang tidak dapat diatasi antara leluhur setengah bela diri dan sosok perkasa tubuh bersama. Meskipun itu hanya sedikit kekuatan surgawi, kekosongan di aula tidak dapat menahannya dan bahkan mengungkapkan sedikit retakan. Desolate Marsial, mari kita lihat apa lagi yang kamu miliki. Wanita tua itu menjerit dengan ekspresi ganas. Pada saat itu, Desolate Marsial baru saja merilis lebih dari 30 seni Dharma tingkat atas dan sulit baginya untuk melepaskannya untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Adapun platform lotus penciptaan, itu dikirim terbang karena tabrakan sebelumnya dan tertanam di dinding aula, tidak dapat bergegas untuk membantu. Terhadap serangan dua leluhur setengah bela diri dan kekuatan dua kekuatan suci yang menyebar di udara, Suzimo sepertinya tidak lagi memiliki cara untuk bertahan. Baik wanita tua maupun elder life suffering menunggu kematian Suzimo. Namun, keduanya tiba-tiba merasa tidak nyaman ketika mereka menatapnya. Dia terlalu tenang. Itu tidak tampak seperti keputus asaan untuk menyerah meskipun mengetahui bahwa dia akan mati. Seolah-olah Suzimo memiliki sesuatu untuk diandalkan. Mustahil. Keduanya langsung membantahnya. Bahkan jika Desolate Marsial memiliki kartu truf yang tersisa, bagaimana dia bisa bertahan melawan kekuatan Divine Power? Mereka berdua tidak yakin. Saat itu, Suzimo mengambil nafas dalam-dalam dan kidarahnya melonjak, mendorong garis keturunannya ke batasnya secara instan. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara tsunami blood memekatkan telinga. Mencoba bertahan melawan kekuatan Divine Power hanya dengan tsunami blood. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Wanita tua itu tersenyum dingin dan merasa lega. Hmm. Saat itu, ekspresi elder life suffering berubah saat dia berseru, ada yang tidak beres. Wanita tua itu juga menyadari ada sesuatu yang salah dan matanya melebar. Keduanya bisa merasakan bahwa bahkan setelah Suzimo menyalurkan darah tsunami-nya, kekuatan kidarahnya masih meningkat tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Mungkinkah? Kedua leluhur setengah bela diri bergidik. Segera setelah itu, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Sebuah trate hijau berkilau muncul di belakang Suzimo dan membubung ke langit, seolah-olah akan meledak melalui seluruh aula. Itu bersinar dengan cahaya gemerlap yang menyebar dengan cara yang mempesona. I ini. Bibirnya sedikit bergetar dan dia tidak bisa melanjutkan. Fenomena garis darah. Elder life suffering berkata dengan susah payah. Di atas tsunami blut adalah fenomena blutlin. Sepanjang sejarah, ada sangat sedikit pembudidaya yang bisa mengolah fenomena blutlin di setiap generasi dan mereka semua adalah penjelmaan monster teratas dari sekte masing-masing. Tidak pernah ada peringkat fenomena garis darah dalam sejarah. Itu karena ada terlalu sedikit pembudidaya yang bisa mengolah fenomena blutlin. Siapapun yang bisa mengolahnya akan tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka, bagaimana mungkin ada peringkat. Namun, fenomena blutlin juga bervariasi dalam kekuatan. Contohnya, fenomena blutlin yang berasal dari dragon true body yang mengolah mystic klasik of the twelve demon kings of the great wilderness sangat menakutkan. Hantu kupu-kupu yang terbentuk pada akhirnya bahkan lebih kuat dan belum menemukan kecocokan. Adapun fenomena garis darah Suzimo ini, itu juga luar biasa. Itu adalah teratai hijau penciptaan kelas tujuh. Setelah memasuki alam tubuh bersama kali ini, tubuh sejati teratai hijau mengubah dan mengeluarkan semua kotoran di tubuhnya, bahkan tubuh fisik dan garis keturunannya menjadi sangat murni. Itu hanya logis bahwa dia bisa menyingkat fenomena blutlin. Kedua leluhur setengah bela diri memelototi Suzimo. Dalam sekejap, sosok Suzimo seolah menghilang. Di depan mereka, hanya ada lotus hijau penciptaan yang menghubungkan langit dan bumi yang bersinar terang dan memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat itu, kekuatan dari dua kekuatan suci mereka turun dan bertabrakan dengan keras melawan lotus hijau penciptaan. Ledakan. Ada suara yang memekakan telinga. Seluruh ruang tampaknya telah membeku. Bei Ming Sui merasakan telinganya perih dan tidak bisa lagi mendengar apapun. Tak lama, panca inderanya menghilang. Dia hanya secara bertahap memulihkan indera dan kesadarannya ketika arus air di mata air surgawi melonjak dan batu itu memancarkan kekuatan aneh. Bang! Ledakan! Ledakan! Ola itu diambang kehancuran. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berguling dan debu mengepul. Retakan hitam muncul di kehampaan di mana mereka bertabrakan dengan aura dingin yang seolah-olah bisa melahap segalanya. Kekuatan itu menghancurkan kehampaan. Mereka seimbang. Fenomena garis darah Suzy Mo telah memblokir kekuatan dua kekuatan suci. Tentu saja, itu hanya kekuatan dari kekuatan suci leluhur setengah bela diri. Selain itu, itu hanya jejak yang hampir dapat diabaikan dibandingkan dengan kekuatan suci sejati. Dong Fang Xuan dan Simen Tao yang bersembunyi di sudut secara bertahap kembali sadar ketika mereka melihat itu. Terate hijau penciptaan yang mereka lihat di luar aula sebelumnya bukanlah harta karun, itu adalah sosok perkasa desolate martial. Di udara, sosok Suzy Mo muncul kembali dan dia mundur beberapa langkah. Kedua leluhur setengah bela diri mundur terus-menerus juga. Wajah keduanya sedikit pucat. Di permukaan, bentrokan ini tampak seimbang. Namun, wanita tua dan elder life-suffering jelas dirugikan. Wanita tua itu berusia hampir 20 ribu tahun. Bahkan jika dia adalah leluhur setengah bela diri dan bisa hidup lebih dari 20 ribu tahun, dia kemungkinan besar tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Kidarahnya sudah mulai memburuk. Penatua life-suffering relatif lebih mudah. Namun, tidak peduli seberapa muda kedua leluhur setengah bela diri itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Suzy Mo. Fisik dan garis keturunan mereka adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan dia. Dua leluhur setengah bela diri menderita sedikit kerugian dalam bentrokan itu. Tentu saja, kerugian kecil itu hampir tidak berarti apa-apa bagi leluhur setengah bela diri. Bela diri sunyi, kakamu. Wanita tua itu memelototi Suzy Mo. Dia ingin mengatakan sesuatu yang kasar tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Suzy Mo pernah berkata bahwa dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, dia tidak melebih-lebihkan sama sekali. Kedua leluhur setengah bela diri bertukar pandang, keduanya bisa melihat kehati-hatian yang dalam di mata satu sama lain. Dalam kehati-hatian bahkan ada sedikit ketakutan. Desolate Marsial baru saja memasuki ranah tubuh konjoin. Meski begitu, kekuatan tempurnya sebanding dengan leluhur setengah bela diri. Kedua leluhur setengah bela diri merasa marah. Namun, keduanya tahu bahwa dengan Desolate Marsial di sini, mungkin akan sulit bagi mereka untuk memperjuangkan mata air surgawi primordial hari ini. Saat ini, satu-satunya solusi adalah pergi sesegera mungkin untuk bergegas kembali ke klan keluarga. Pada saat itu, mereka bisa mengumpulkan leluhur setengah bela diri lainnya untuk membunuh bela diri Desolate bersama-sama. Hahaha. Saat itu, tawa keras terdengar dari luar Aula. Saya mendengar bahwa Desolate Marsial adalah monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah. Sekarang saya bertemu dengannya secara pribadi, saya tahu bahwa rumor itu benar. Seorang pria parubaya berjalan dengan aura yang luar biasa. Dia memandang Suzimo yang berada di udara dan menangkupkan tinjunya. Saya Namong Li, penguasa keluarga bangsawan Namong. Salam, Rekan Daois Desolate Marsial. Lebih dari sepuluh sosok perkasa tubuh bersama berdiri di belakang Namong Li. Namong Ling juga ada di antara mereka. Keluarga bangsawan Namong akhirnya tiba. Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya dengan acuh tak acuh, keluarga Namong ingin berjuang untuk mata air surgawi primordial juga. Namong Li, apakah kamu hanya di sini sekarang karena kamu ingin menuai hasil dari pertarungan? Itu cukup rencana yang kamu miliki di sana, iya. Dong Fang Xuan berkata dengan penuh kebencian. Namong Li tersenyum lembut dan mengabaikan Dong Fang Xuan, hanya berkata kepada Suzimo, Rekan Daois Desolate Marsial, Anda salah paham. Keluarga bangsawan Namong pasti tidak akan bermusuhan denganmu dan klan Beiming. Bab 1385, Pembunuhan Surga. Saat itu, sekelompok pembudidaya lain berjalan dari luar Aula. Di antara mereka adalah Beiming Ao dan beberapa klan Beiming lainnya. Adik laki-laki. Beiming sue sedikit mengernyit. Bukankah aku meminta kalian untuk pergi secepat mungkin? Kenapa kau kembali lagi? Ketika Beiming Ao melihat bahwa Beiming sue sedikit marah, dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, awalnya kami ingin pergi, tetapi kami tidak berjalan jauh sebelum kami diserang oleh beberapa kultifator dari keluarga aristokrat Simen dan Dong Fang. Untungnya, para ahli dari keluarga bangsawan Namong tiba dan menyelamatkan kami. Pemimpin klan Beiming menganggup juga. Jika bukan itu masalahnya, klan Beiming akan dimusnahkan, hiks. Beiming sue diam-diam terkejut. Untuk berpikir bahwa setelah keluarga bangsawan Dong Fang dan Simen mengetahui rahasia klan Beiming, mereka tidak ragu sama sekali dan ingin memusnahkan klan Beiming sepenuhnya. Terima kasih, para senior dari keluarga bangsawan Namong. Beiming sue membungkuk dalam-dalam pada Namong Li dan yang lainnya. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa keluarga bangsawan Namong bersedia turun tangan adalah karena tuannya. Meski begitu, itu adalah bantuan besar. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Namong Li tersenyum lembut. Gadis, bangun. Tidak perlu berdiri di atas kesopanan. Petik 2 Ketika dia melihat Beiming sue membungkuk, Namong Li menghindar dengan tergesa-gesa. Meskipun kultifasinya lebih tinggi dari Beiming sue, dalam hal senioritas, jelas dia tidak mampu membuat Beiming sue tunduk padanya. Ekspresi Suzy Mo juga melunak. Namong Li, sebagai penguasa keluarga Namong, Anda sebenarnya membantu para penyintas Bestart dari keluarga bangsawan Beiming ini. Apakah Grand Elder dari keluarga Namong Anda tahu tentang ini? Petik 2 Penatua Lifesavering bertanya perlahan. Tentu saja saya tahu. Saat itu, seorang lelaki tua dengan tongkat kepala naga berjalan masuk perlahan, itu adalah ahli leluhur setengah bela diri dari keluarga bangsawan Namong, Penatua Lantian. Lantian Wanita tua itu berteriak dengan ekspresi ganas, apa artinya ini? Desolate Marsial telah merilis semua kartu asnya. Selama kita bertiga bergabung, kita akan bisa menekannya. Pada saat itu, tiga keluarga aristokrat kita dapat membagi mata air surgawi primordial secara merata. Kenapa tidak? Penatua Lantian menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Pemutusan hidup, lingkaran perak, berhenti. Berhenti. Wanita tua itu menjerit, Berapa banyak orang yang dibunuh oleh anak laki-laki itu, Desolate Marsial, dari dua keluarga aristokrat kita. Sudah ada 30 sosok perkasa tubuh konjoin yang mati di tangannya hari ini. Anda ingin kami berhenti. Karena Desolate Marsial memilih untuk berperang melawan dua keluarga bangsawan kita, dia bisa bermimpi untuk meninggalkan wilayah selatan hidup-hidup. Elder Life Severing memiliki ekspresi dingin saat dia bertukar pandang dengan wanita tua itu. Ayo pergi. Mereka berdua sudah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini dan bergegas kembali ke keluarga mereka untuk mengundang ahli leluhur setengah bela diri lainnya di keluarga mereka. Menurut perhitungan mereka, jika ada lima leluhur setengah bela diri, itu akan cukup untuk membunuh bela diri Desolate. Siapa yang memberimu izin untuk pergi? Saat itu, Suzy Moe tiba-tiba mengatakan sesuatu. Nada suaranya tenang tapi ada niat membunuh yang dingin. Wanita tua dan penatua Life Severing membeku sejenak. Segera, tatapan mengejek melintas di mata mereka. Fufu. Penatua Life Severing tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Mengapa, Anda masih ingin menghentikan kami? Saya akui bahwa Anda memang cukup kuat untuk menantang kami saat Anda maju ke alam tubuh bersama. Namun, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menghalangi kepergian kami. Kali ini, bahkan Elder Lantian setuju dengan Elder Life Severing. Menurut pendapatnya, kekuatan tempur Suzy Moe mirip dengan dua leluhur setengah bela diri dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Jika mereka berdua ingin pergi, Suzy Moe juga tidak bisa menghentikan mereka. Namun, identitas penatua Lantian unik dan dia tidak bisa berperang melawan leluhur setengah bela diri dari keluarga bangsawan Dongfang dan Ximen dengan mudah. Kalau tidak, jika situasinya meningkat terus-menerus, ada kemungkinan besar pertempuran besar-besaran antara keluarga bangsawan akan pecah dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Kalian bisa pergi jika kamu mau. Suzy Moe berkata dengan acu tak acu, Namun, kalian berdua harus bersumpah di depanku bahwa kamu tidak akan membalas dendam pada klan Beiming di masa depan. Jika anda melanggar sumpah itu, surga akan memukul anda. Petik 2 Haha. Penatua Life Severing sangat marah sehingga dia malah tertawa. Kamu benar-benar ingin kami membuat sumpah untukmu. Kit Desolate Martial, kamu pikir kamu siapa? Wanita tua itu juga tidak bisa menahannya dan mengutuk, Kamu bahkan belum lahir ketika kita menjadi terkenal. Apakah anda bahkan layak membuat kami bersumpah? Petik 2 Kedua leluhur setengah bela diri telah hidup begitu lama dan tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Bagi mereka, kata-kata Suzy Moe adalah penghinaan. Tak satupun dari mereka menyadari bahwa Suzy Moe benar-benar memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup, sebuah pilihan. Karena kalian menolak untuk bersumpah, jangan pergi. Dalam sekejap, Suzy Moe menyerang Penatua Life Severing dan wanita tua itu. Ayo pergi. Penatua Life Severing dan wanita tua itu tidak ingin terlibat dengan Suzy Moe. Keduanya berteriak dan berbalik untuk keluar dari aula. Tiba-tiba, niat membunuh yang gemetar turun dan suhu di aula turun drastis. Bahkan dua leluhur setengah bela diri merasakan bahaya. Penatua Life Severing dan wanita tua itu melihat ke belakang saat mereka melaju ke depan. Tampilan tunggal itu mengungkapkan adegan yang sangat mengejutkan. Cak, cak, cak. Suzy Moe menyulap seni pedang dengan kedua tangan dan tiba-tiba, pedang ki yang membutakan keluar dari tubuhnya dalam ribuan kebingungan. Kedua leluhur setengah bela diri terkejut dan pupil mereka mengerut. Pedang Pembunuh Surga Ki. Pedang Pembunuh Surga Ki menyelimuti setiap sudut pandang. Meskipun Pedang Pembunuh Surga Ki sangat kuat, itu tidak bisa melukai leluhur setengah bela diri yang telah memahami jejak kekuatan suci. Namun, Pedang Pembunuh Surga Ki yang dilepaskan oleh serangan Suzy Moe bukanlah satu atau dua, juga bukan seribu, itu ribuan. Pedang Pembunuh Surga Ki mengguncang langit dan bumi, hampir mengiris kekosongan menjadi beberapa bagian dan memotong jalan keluar dari dua leluhur bela diri. Penatua Lifesavering dan wanita tua itu merasakan mata mereka perih dan air mata mengalir tak terkendali. Belum lagi mereka, bahkan Penatua Lantian yang berada di luar medan perang terkejut dan mundur secara naluriah, takut dia akan terlibat di dalamnya. Ribuan Heavens Lying Swat Ki hampir melepaskan kekuatan destruktif. Dentang, dentang, dentang. Wanita tua dan Penatua Lifesavering masih bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Mengontrol senjata darmik takdir mereka, mereka merilis jimat dan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan melawan Ki Pedang yang masuk. Namun, ada terlalu banyak Ki Pedang yang hampir membentuk lautan pedang yang menciptakan gelombang pasang dan melahap mereka berdua. Uff, uff, uff. Kabut darah menyembur keluar. Pada saat itu, dua kepala keluarga, Dong Fang Suan dan Simen Tao, meringkuk di sudut, benar-benar tercengang. Mereka memiliki ekspresi ketakutan dan tubuh mereka sedikit gemetar, mereka tidak lagi memiliki pembawaan keluarga bangsawan. Kedua tuan keluarga akhirnya menyadari betapa menakutkannya desolate marsial. Ketakutan itu akan menemani mereka seumur hidup seperti mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Gedebuk, gedebuk. Dua sosok berlumuran darah jatuh dari udara ke tanah dengan aura lemah. Tubuh mereka diiris berkali-kali oleh Heaven Slying Swatki dan daging mereka hancur tak bisa dikenali. Leluhur setengah bela diri memang kuat dengan vitalitas yang luar biasa. Bahkan setelah dicincang oleh ribuan Heaven Slying Swatki, mereka tidak langsung mati meskipun menerima luka serius dan masih bertahan dengan satu nafas. Tentu saja, kesadaran mereka sudah hancur dan tertusuk oleh pedangki. Bahkan roh esensi mereka terluka oleh pedangki, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Bab 1386, bergabung dengan kekuatan. Bela diri sunyi, kakamu. Aura Elder Life suffering lemah dan darah segar mengalir dari mulutnya terus-menerus, dia bahkan tidak bisa melanjutkan berbicara. Organnya tertusuk oleh Heaven Slying Swatki. Tidak peduli seberapa bersemangatnya sosok perkasa tubuh bersama, mereka tidak akan dapat pulih dari cedera serius seperti kekuatan hidup yang dengan cepat terkuras dari tubuh mereka. Berbaring di tanah, wanita tua itu mencoba yang terbaik untuk berbalik dan menatap Suzimo dengan mata ikan mati. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati dengan keluhan. Tak lama, Elder Life suffering juga meninggal. Kedua leluhur setengah bela diri sudah mati. Mereka tidak menyangka bahwa Suzimo akan memiliki kartu truf lain. Selanjutnya, saat dia melepaskannya, dia akan mengambil nyawa mereka bersamanya. Tidak heran mengapa seni pedang pembunuh surga adalah salah satu dari tiga seni pedang kuno dengan kekuatan yang mengejutkan. Sampai titik kultifasinya ini, Heaven Slying Swat Art hampir selalu berhasil. Saat itu, satu-satunya saat Heaven Slying Swatki menghilang adalah ketika Daul Lord Hatred menggunakan sutra kebencian untuk bertahan melawan segalanya. Sebagian besar waktu, hampir tidak ada seorang pun di alam kultifasi yang sama yang bisa bertahan melawan ketajaman Heaven Slying Swatki. Tentu saja, Heaven Slying Swatki juga tidak terkalahkan. Paling tidak, sekte pedang memiliki seni pedang pembunuh bumi yang tidak lebih lemah dari seni pedang pembunuh surga. Jika sosok perkasa tubuh bersama yang mengolah seni pedang pembunuh bumi lahir, dia akan mampu bersaing dengan Suzimo. Selanjutnya, dikatakan bahwa di atas seni pedang pembunuh langit dan bumi, ada seni pedang pembunuh manusia yang bahkan lebih kuat. Juga, Suzimo tahu bahwa setidaknya ada dua inkarnasi monster yang bisa bertahan dari serangannya. Salah satunya adalah Asura dan yang lainnya adalah Mong Daming. Imajinasi Suzimo menjadi liar dan para pembudidaya di aula masih terkejut sejak awal, tidak dapat melepaskannya untuk waktu yang lama. Rekan Daois desolate marsial, kamu benar-benar. Lama kemudian, Penatua Lantian tersenyum pahit dan ragu-ragu untuk berpikir bahwa bahkan dia salah. Pada saat yang sama, dia merasa lega secara internal. Sejujurnya, ada dua alasan mengapa dia tidak bergabung dengan keluarga bangsawan Dongfang dan Simen. Salah satunya adalah karena dia khawatir tentang tubuh sejati naga Suzimo. Alasan lain adalah karena potensi Suzimo. Namun, dia tidak menyangka bahwa Suzimo saat ini saja sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Jika dia memilih untuk bergabung dengan dua keluarga bangsawan, akan ada tiga mayat leluhur setengah bela diri di tanah sekarang, bukan dua. Kematian leluhur setengah bela diri mungkin akan membuat masalah ini tidak dapat didamaikan. Penatua Lantian menghela nafas dengan lembut. Dengan lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama dan dua leluhur setengah bela diri mati, perseteruan antara Suzimo dan dua keluarga bangsawan benar-benar terbentuk. Mengapa Suzimo mengangkat alisnya? Para leluhur dari dua keluarga bangsawan itu akan khawatir. Saat ini, dia berada di alam tubuh bersama. Bahkan dengan tubuh sejati trate hijau, dia bisa bertarung melawan leluhur setengah bela diri. Namun, jika dia bertarung melawan seorang patriark Mahayana, dia pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk menang. Aku, tidak berpikir begitu. Penatua Lantian juga tidak yakin. Dalam keadaan normal, leluhur tidak akan muncul kecuali keluarga mereka akan dihancurkan. Meskipun begitu, pukulan terhadap dua keluarga bangsawan hari ini terlalu besar. Ada kemungkinan besar bahwa para leluhur akan diperingatkan juga. Suzimo memiliki ekspresi tenang. Dia akan menghadapi apapun yang datang padanya. Jika seorang patriark turun, dia paling banyak akan melarikan diri. Sekarang dia telah memasuki ranah tubuh konjoin dan telah tumbuh sepenuhnya, sangat sulit bagi leluhur untuk membunuhnya juga. Suzimo berbalik perlahan dan menatap Dong Fang Xuan dan Si Mentao. Dari lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama, hanya mereka berdua yang tersisa. Awalnya, ada dua atau tiga yang selamat. Namun, mereka tersedot ke dalam badai ki pedang pembunuh surga dan langsung dicincang sampai mati. Ketika Suzimo melihat ke atas, mereka berdua bergidik dengan keputus asaan di wajah mereka. Mereka berdua sangat bersemangat sebelum memimpin tokoh perkasa keluar, tidak ada dari mereka yang mengira akan menderita pukulan dahsyat seperti itu. Rekan Daois desolate marsial, tolong tunjukkan belas kasihan. Dong Fang Xuan memohon dengan ekspresi pahit. Jika tidak ada yang salah, dia akan memiliki lebih dari 10 ribu tahun untuk hidup. Dia tidak ingin mati. Bahkan jika dia harus melepaskan martabatnya, dia harus mencobanya. Rekan Daois desolate marsial, aku-aku pasti tidak akan menjadi musuhmu setelah aku kembali. Simen Tau bersumpah dengan tergesa-gesa juga. Setelah melihat itu, semua orang dipenuhi dengan emosi. Memikirkan bahwa tuan keluarga dari dua keluarga bangsawan pada akhirnya akan berlutut di desolate marsial dan mengibaskan ekor mereka untuk memohon belas kasihan. Adegan dia membunuh dua leluhur setengah bela diri terlalu menakutkan. Kedua tuan keluarga itu ketakutan. Kalian bisa pergi. Su Zimo memiliki ekspresi mengejek. Setelah kembali, beri tahu leluhur setengah bela diri Anda untuk tidak memprovokasi saya. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Petik dua. Ye ye ya. Kedua kepala keluarga itu menganggup berulang kali. Kami tidak akan berani. Itu adalah kebenaran. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus memikirkannya panjang lebar atau bahkan mengundang patriark untuk maju dan membunuh desolate marsial. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran mereka, Su Zimo melanjutkan, jika kamu berhasil mengundang patriark keluar dari pengasingan, kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Jika saya, desolate marsial, jangan mati, kedua keluarga bangsawan Anda tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Itu adalah ancaman yang terang-terangan. Kedua tuan keluarga bergidik ketakutan dan menggelengkan kepala mereka dengan tergesa-gesa. Rekan daois desolate marsial, kamu pasti bercanda. Kami tidak akan berani. Tenang. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dua tuan keluarga mendengar itu, mereka tidak lagi berani berlama-lama dan berbalik untuk pergi tanpa berbalik. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Alasan mengapa Su Zimo melepaskan mereka berdua adalah karena dia membutuhkan mereka untuk mengirim pesan kembali. Masalah hari ini akan berakhir di sini dan dia juga tidak akan menimbulkan masalah bagi dua keluarga bangsawan karena ini. Namun, jika dua keluarga bangsawan menolak untuk berhenti, dia tidak akan keberatan lagi. Gerakan yang bagus, Rekan daois desolate marsial. Penatua lantian sedikit menganggup dan memuji. Mengapa keluarga Namong ada di sini hari ini? Su Zimo berbalik dan bertanya. Tidak peduli apa, keluarga Namong tidak bergabung dengan dua keluarga bangsawan. Karena Namong Ling, Su Zimo memiliki kesan yang baik tentang keluarga Namong. Kami juga di sini karena mata air suci primordial. Penatua lantian berkata, Namun, Rekan daois desolate marsial, tolong jangan salah paham. Saya hanya ingin bertanya bagaimana Anda akan berurusan dengan mata air surgawi ini. Petik 2. Ini adalah harta karun keluarga bangsawan Beiming. Aku tidak akan menempatinya. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Penatua lantian berkata, Namun, akan sulit untuk menjaga mata air suci ini hanya dengan klan Beiming saat ini saja. Rekan daois desolate marsial, Anda tidak bisa menjaga di sini selamanya. Petik 2. Su Zimo tetap diam. Penatua lantian melanjutkan, Saya punya saran. Keluarga Namong saya akan membantu klan Beiming melindungi mata air surgawi ini. Selama periode waktu ini, keluarga saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu klan Beiming berkultivasi tanpa menyembunyikan apapun. Jika klan Beiming dalam bahaya, kami akan membantu dengan sekuat tenaga juga. Sebagai gantinya, kami ingin berbagi mata air suci ini juga. Rekan daois desolate marsial dan semua orang dari klan Beiming, bagaimana menurutmu? Petik 2. Su Zimo berkata, Ini adalah masalah klan Beiming. Saya tidak akan ikut campur. Sebenarnya, ini adalah pilihan terbaik untuk klan Beiming. Klan Beiming hanya bisa mempertahankan mata air surgawi primordial ini jika mereka bergabung dengan keluarga Namong. Jika tidak, sekte atau vaksi manapun akan dapat memusnahkan klan Beiming, apalagi keluarga bangsawan Dongfang dan Simen. Bab 1387 Murid Leluhur Setengah Bela Diri Pemimpin klan Beiming memandang Beiming Sue dan kakaknya. Aku sudah tua. Mulai sekarang, klan Beiming harus mengandalkan kalian berdua. Kalian bisa membuat keputusan untuk masalah ini. Aku juga tidak akan tinggal di klan keluarga. Beiming Sue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Daoku tidak dapat ditemukan di sini. Adik laki-laki, buat keputusan. Su Zimo merasa sedikit lega saat mendengarnya. Beiming Sue mengolah marsial Dao. Dunianya adalah dunia kultifasi tanpa batas yang berisi peluang rahasia yang tak terhitung jumlahnya di luar, bukan kota Beiming yang kecil ini. Jika Beiming Sue tinggal di kota Beiming untuk mengembangkan keluarganya, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, pencapaiannya di marsial Dao akan terbatas. Kakak, saya masih muda. Tolong tinggal dan bantu saya. Beiming Ao tidak bisa membantu tetapi berkata dengan enggan. Lagipula dia baru berusia 15 tahun. Memang sedikit kejam baginya untuk menanggung beban menghidupkan kembali klan keluarganya. Sebuah pandangan ragu-ragu melintas di mata Beiming Sue juga. Tetapi segera, dia memutuskan untuk meninggalkan kota Beiming dan menjelajahi dunia kultifasi. Klan Beiming hampir dimusnahkan hari ini. Alasan mengapa krisis dapat diselesaikan hari ini adalah karena kekuatan tempur tuannya yang kuat. Tidak peduli seberapa besar klan keluarga atau berapa banyak klan yang ada, tanpa ahli tingkat atas, tidak dapat dihindari bahwa klan akan dimusnahkan. Oleh karena itu, lebih baik bagi Beiming Sue untuk pergi berlatih dan berkembang pesat daripada tinggal di kota Beiming. Jika dia bisa berkultifasi ketubuh bersama atau alam Mahayana, selama dia masih hidup, akan datang suatu hari di mana keluarga bangsawan Beiming bisa hidup tanpa bahaya. Kakak beradik itu saling bertukar pandang dan memahami niat satu sama lain tanpa mengatakan apa-apa lagi. Beiming Sue berkata dengan lembut, Adik laki-laki, kamu sudah dewasa. Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Baiklah. Beiming Ao menggertakkan giginya. Karena itu masalahnya, saya telah memutuskan untuk bergabung dengan keluarga bangsawan Namong. Kami akan menghapus dendam masa lalu kami dan berbagi mata air surgawi. Namong Lingdan yang lainnya senang dan menghela nafas lega. Ini tidak diragukan lagi situasi terbaik untuk dua keluarga bangsawan. Bahkan Penatua Lantian sedikit mengangguk dan menatap Beiming Ao dengan kekaguman. Sebelum ini, tiga keluarga bangsawan menggertak keluarga bangsawan Beiming dan mengambil teknik kultivasi, keterampilan rahasia, harta, dan sumber daya mereka. Ini adalah perseteruan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di usia yang begitu muda, Beiming Ao sudah bisa melepaskan dendam ini demi klan keluarganya. Dengan perspektif yang begitu luas, dia sudah mulai memiliki sikap sebagai master keluarga. Dia juga bibit yang bagus. Elder Lantian bergumam dalam hati. Semua orang terkejut dengan bakat Beiming Sue, tapi Beiming Ao juga tidak lemah. Bagaimanapun, ia mampu membentuk inti pada usia 15 tahun dengan mengandalkan beberapa teknik kultivasi yang lebih rendah dan sumber daya yang terbatas. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa menyingkat fenomena inti emas, yang sudah melampaui kebanyakan teladan. Su Zimo memandang Elder Lantian dan berkata dengan acu tak acu, Rekan Taois Lantian, jika klan Beiming bersedia melepaskan dendam masa lalu mereka dan berbagi mata air surgawi dengan keluarga bangsawan Namong, keluarga Namong harus menunjukkan sikap niat baik. Juga, kan? Istilah, Rekan Taois digunakan untuk merujuk pada orang-orang dari alam atau status kultivasi yang serupa. Namun, Su Zimo hanya berada di alam tubuh bersama dan Penatua Lantian adalah leluhur setengah bela diri. Namun, Penatua Lantian tidak senang sedikitpun ketika dia mendengar kata-kata, Rekan Taois. Desolate Marsial baru saja membunuh dua leluhur setengah bela diri, apa yang salah dengan dia menggunakan istilah, Rekan Taois. Penatua Lantian sedang merenungkan sebuah pemikiran di benaknya. Mendengar itu, dia langsung mengambil keputusan. Mempersempit pandangannya, dia menatap Beiming Ao dan tertawa kecil. Saya masih kekurangan murid pribadi. Jika Anda tidak keberatan, saya mungkin bisa mengajari Anda beberapa hal. Leluhur setengah bela diri menerima seorang murid. Ini adalah masalah besar. Bahkan para pembudidaya keluarga bangsawan Namong mengungkapkan ekspresi iri, apalagi klan Beiming. Beiming Sue juga senang. Dengan identitas itu, tidak ada yang berani menyentuh Beiming Ao lagi. Siapapun yang berani memprovokasi murid leluhur setengah bela diri harus menanggung murka leluhur setengah bela diri. Pengaruh desolate marsial terlalu besar. Banyak pembudidaya diam-diam khawatir. Sebenarnya, bahkan tanpa peringatan Su Zimo, Penatua Lantian sudah berpikir untuk menerima seorang murid. Adik laki-laki, cepat dan sapa tuanmu. Beiming Sue mengingatkan. Beiming Ao berlari ke Elder Lantian buru-buru dan berlutut dengan hormat untuk menyambut tuannya. Kata bagus, kata bagus. Penatua Lantian membantu Beiming Ao berdiri sambil tersenyum. Namong Li, kalian berdua harus lebih sering bergaul di masa depan. Penatua Lantian berkata kepada Namong Li. Namong Li tersenyum pahit di dalam hatinya. Sebagai penguasa keluarga bangsawan Namong dan sosok perkasa tubuh bersama, dia telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Namun, karena satu kalimat dari Penatua Lantian, senioritasnya sekarang setara dengan anak berusia 15 tahun seperti Beiming Ao. Kakak, Beiming. Namong Li menangkupkan tinjunya ke arah Beiming Ao dan terbatuk dengan lembut. Itu benar-benar pemandangan yang aneh untuk menyaksikan dia berbicara kepada seorang anak berusia 15 tahun sebagai saudara. Rekan Daois desolate marsial, rencana apa yang kamu miliki di masa depan? Penatua Lantian menoleh ke Su Zimo dan bertanya. Tak lama, peristiwa hari ini akan menyebar melalui dunia kultifasi. Setiap tindakan desolate marsial di dunia kultifasi akan selalu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saya mungkin melanjutkan masa tinggal saya di wilayah selatan untuk jangka waktu tertentu. Su Zimo memikirkan hal lain dan menjawab dengan samar tanpa menjelaskan lebih lanjut. Penatua Lantian berkata, jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat mengirim pesan ke keluarga Namong juga. Jika itu dalam kemampuan kami, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Sebenarnya, itu hanya basa-basi. Jika Su Zimo bertarung melawan keluarga bangsawan Dongfang dan Simen, keluarga bangsawan Namong pasti tidak akan menyerang. Jika tidak ada yang lain, semuanya, tolong bubar dulu. Su Zimo berkata, ini akan menjadi tempat penting yang dilindungi oleh keluarga bangsawan Namong dan Beiming dan di masa depan, tidak ada yang akan diizinkan masuk dengan santai. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari. Jika ada sesuatu, Anda dapat memberi tahu saya. Dari luar. Dia mengejar mereka. Penatua Lantian dan yang lainnya pergi dengan bijaksana juga. Saudari. Beiming Ao memanggil dengan lembut dan ingin berjalan mendekat. Namun, Beiming Sue menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, tinggalkan tempat ini dengan klan kita dulu juga. Jangan turun tanpa perintahku. Ah. Beiming Ao tertegun sejenak. Meskipun dia dipenuhi dengan pertanyaan, dia memilih untuk mendengarkan Beiming Sue dan meninggalkan Aula bersama anggota klan Beimingnya. Tak lama, Su Zimo dan Beiming Sue adalah satu-satunya yang tersisa di Aula. Ada juga banyak mayat dan daging berserakan di tanah. Tuan, apakah ada sesuatu? Beiming Sue berbisik. Su Zimo mengangguk. Memang ada sesuatu. Ketika dia melihat Su Zimo mengusir semua orang, dia samar-samar bisa menebak bahwa tuannya menyembunyikan sesuatu yang dia tidak ingin mereka ketahui. Itu adalah sesuatu yang harus disembunyikan bahkan dari klan Beiming, apalagi keluarga Nangong. Apa itu sebenarnya? Saat itu, ada swash. Mata air surgawi di samping mereka berbunyi dan sebuah batu raksasa terbang keluar dari kolam emas, berguling-guling di tanah. Pola di permukaan batu raksasa melonjak dengan dua aura ekstrim dan mereka menjalin bersama untuk membentuk kekuatan melahap, seolah-olah mereka mengisap darah dan daging dari tempat itu dalam suap besar. Bab 1388 merepotkan. Ini. Beiming Sue terkejut. Sebelumnya, ketika Su Zimo bertarung melawan banyak tokoh perkasa, dia merasakan keberadaan batu itu saat bersembunyi di mata air suci primordial. Tapi, sekarang batu itu muncul dan berguling-guling di tanah, dia lengah. Ini hidup. Beiming Sue mau tidak mau bertanya ketika dia melihat bahwa Su Zimo tidak terkejut. Iya. Su Zimo menganggup dan melihat ke batu berbentuk oval, berkata perlahan, ini adalah rahasia sejati yang dijaga oleh klan Beiming, bukan mata air surgawi primordial. Beiming Sue terkejut dan tercengang ketika dia mendengar itu. Dia tidak menyangka bahwa rahasia yang dijaga oleh klan Beiming tidak akan menjadi harta karun universal seperti mata air surgawi primordial, tetapi batu aneh. Dia cerdas dan langsung bereaksi. Tuannya tidak memberitahu rahasianya sebelumnya. Sebaliknya, dia memberitahunya setelah semua orang pergi, itu pasti masalah penting. Beiming Sue menatap batu raksasa itu sebentar dan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah itu telur? Su Zimo tidak menjawab dan malah bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang tabu primordial? Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Beiming Sue berkata, aku baru mengetahuinya setelah berita tentang pertempuran di lembah surga dan bumi. Di era primordial, ada bentuk kehidupan yang sangat menakutkan dan kuat yang dikenal sebagai tabu primordial. Binatang iblis di sisimu itu adalah tabu primordial, kan? Iya. Su Zimo mengangguk. Roh malam adalah Hou, salah satu tabu. Salah satu tabu. Beiming Sue tertegun sejenak dan bertanya, tabu primordial bukan ras. Su Zimo berkata, di era primordial, ada tiga pantangan utama. Hou hanyalah salah satunya. Dua tabu lainnya adalah naga phoenix dan kunpeng. Beiming Sue sedang berpikir keras. Sesaat kemudian, matanya menyala dan dia tiba-tiba bertanya, Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa telur raksasa ini memiliki tabu primordial di dalam? Jika aku tidak salah, ini seharusnya telur kunpeng. Su Zimo menjawab, Ah, seru Beiming Sue. Seberapa kuat tabu primordial? Bahkan sembilan ras primordial sangat waspada terhadapnya. Faktanya, mereka bahkan mengerahkan kekuatan besar untuk membunuh Night Spirit sebelum dia bisa tumbuh lebih jauh. Beiming Sue tidak menyangka bahwa leluhurnya menjaga rahasia yang begitu mengejutkan. Su Zimo berkata, Alasan mengapa saya tidak memberitahu siapapun tentang ini adalah karena rahasianya terlalu besar. Jika berita tentang mata air surgawi primordial menyebar, keluarga bangsawan Namong mungkin dapat mempertahankan mata air suci ini dengan kekuatan mereka. Namun, jika berita tentang telur kunpeng menyebar, bahkan tiga keluarga bangsawan yang digabungkan mungkin tidak dapat untuk mempertahankannya, apalagi keluarga bangsawan Namong. Sebenarnya, rahasia ini adalah kutukan daripada berkah bagi klan Beiming. Itulah alasan mengapa leluhur klan Beiming sangat berhati-hati. Su Zimo berkata, Alasan mengapa saya meminta orang lain untuk pergi adalah pertama karena saya ingin berbicara dengan Anda tentang hal ini. Kedua, telur kunpeng ini sangat hidup. Seperti yang Anda lihat, itu melahap daging dan energi esensi. Faktanya, dia bisa merasakan bahaya di luar dan tidak mengekspos dirinya sendiri sebelumnya. Itu baru keluar ketika aku meminta yang lain untuk pergi. Beiming Su E mengangguk. Meskipun kunpeng belum menetas, itu sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana, kita harus menangani ini? Beiming Su E sedikit mengernyit dan bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya juga. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Kami akan menunggu dan melihat apa yang terjadi setelah telur kunpeng menyerap energi daging dan esensi. Itu satu-satunya cara. Beiming Su E mengangguk. Saat itu, jantungnya berdetak kencang, seolah-olah dia merasakan kesempatan. Tuan, saya mungkin bisa segera menerobos. Kata Beiming Su E. Sebenarnya, ketika mengolah Marsial Dao, seseorang dapat mencoba terobosan pada kondensasi inti emas kidarah. Alasan mengapa Su Zimo ingin Beiming Su E terus berkultivasi adalah karena dia ingin dia membangun fondasi yang sempurna sehingga dia bisa melangkah lebih jauh di jalur kultivasi di masa depan. Itu karena tidak ada yang mengerti Marsial Dao lebih baik darinya. Tubuh utama Marsial Dao mengolah kekuatan gajah naga dan setelah terobosannya, roh esensinya bahkan menghasilkan api roh bela diri yang sangat kuat. Lakukan di sini kalau begitu. Su Zimo mengangguk dan menunjuk ke mata air surga wipurba. Beiming Su E telah lama mencapai ranah terobosan. Sekarang, setelah menyaksikan pertarungan antara Mighty Figures, hatinya tergerak dan dia akhirnya merasakan kesempatan untuk esensi spiritnya. Dia memasuki kolam emas dan mengambil posisi lotus untuk mencoba terobosan. Su Zimo berjaga di pintu masuk aula. Itu tidak hanya untuk melindungi Beiming Su E, itu juga untuk melindungi telur kunpeng dan tidak membiarkan orang luar melihatnya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, satu hari penuh telah berlalu. Tiba-tiba, Beiming Su E bergidik dan auranya terus meningkat, seolah-olah beberapa belenggu telah dipatahkan. Faktanya, seberkas cahaya yang sangat tajam bersinar dari tubuhnya. Hem. Ekspresi Su Zimo berubah saat dia sedikit mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Beiming Su E telah menerobos dan memasuki alam Marsial Spirit. Itu adalah alam Naschen Sol dari Tao yang abadi, Buddhis, dan Iblis. Tidak hanya itu, Marsial Spirit Beiming Su E pertama kali berubah menjadi pedang tajam sebelum berubah menjadi bentuk aslinya. Ada banyak jenis Marsial Spirit yang berbeda. Marsial Spirit Su Zimo berasal dari api. Adapun Beiming Su E, dia mendapatkan pedang. Jika tidak ada yang salah, pemahaman Beiming Su E tentang dao pedang pasti akan melampaui orang lain dalam kultifasinya di masa depan. Dengan bantuan roh bela diri seperti itu, pedang dao Beiming Su E pasti akan sangat menakutkan juga. Dua jam lagi berlalu sebelum aura Beiming Su E berangsur-angsur stabil. Beiming Su E membuka matanya dan tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan perubahan di tubuhnya. Tuan, saya berhasil. Ya, Su Zimo mengangguk. Saat itu, telur Kun Peng di samping juga berhenti, itu sudah melahap semua daging di tanah. Meski begitu, Kun Peng tidak menunjukkan tanda-tanda menetas. Daging di aula ini semuanya adalah tokoh perkasa tubuh bersama dan bahkan ahli leluhur setengah bela diri. Esensi daging dan darah dalam jumlah besar itu tidak berhasil menetaskan Kun Peng. Kekuatan Kun Peng terlalu menakutkan. Su Zimo diam-diam terkejut. Dari kelihatannya, tabu ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Bahkan sekte super mungkin tidak dapat menetaskan Kun Peng ini, apalagi dia. Bahkan jika itu menetas, makan Kun Peng akan cukup untuk melahap satu atau dua sekte super. Memang bukan suatu kebetulan bahwa ras tabu itu langka. Jika ada beberapa Kun Peng lagi yang menghabiskan begitu banyak sumber daya, seluruh darat Antian Huang akan habis. Saat Su Zimo merenung, telur Kun Peng melompat dan datang ke sisinya, menggosok lengannya dengan cara yang sangat intim. Bei Ming Sue berjalan keluar dari mata air surgawi primordial. Telur Kun Peng berguling ke kaki Bei Ming Sue dan berputar di sekelilingnya. Meskipun tidak bisa menetas setelah melahap begitu banyak daging, telur Kun Peng jelas sangat senang juga. Bab 1389, Bab 1389 tanpa ribet. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Bei Ming Sue khawatir. Pertama, kekuatan melahap telur Kun Peng begitu kuat sehingga sekte super pun akan kesulitan menetaskannya, apalagi Bei Ming Sue. Kedua, begitu telur Kun Peng terungkap, keluarga bangsawan Bei Ming akan hancur. Su Zimo merenung dalam diam. Tidak mungkin dia bisa membawa telur Kun Peng bersamanya. Pertama, dia tidak memiliki banyak harta, daging, dan esensi untuk menetaskan telur Kun Peng. Kedua, dia memiliki hal-hal penting lainnya untuk diperhatikan dan tidak bisa fokus pada telur Kun Peng. Saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia memikirkan solusi. Di bagian paling utara dari daratan Tianhuang, ada lautan yang membeku sepanjang tahun, yang dikenal sebagai Laut Utara. Di Laut Utara, ada laut dalam yang sangat luas, Bei Ming, salah satu dari sembilan tempat terlarang di daratan Tianhuang. Tanah terlarang itu adalah habitat salah satu dari sembilan ras primordial, ras kun. Jika telur Kun Peng ini dilemparkan ke Bei Ming, ras kun pasti akan melakukan yang terbaik untuk menetaskannya. Selanjutnya, mereka akan memastikan pertumbuhannya dengan sekuat tenaga. Pentingnya Kun Peng bagi ras kun mirip dengan naga phoenix bagi ras naga. Bei Ming telah ada sejak era primordial dan harta yang tak terhitung jumlahnya dan sumber daya budidaya terkubur di sana. Hanya Laut Utara saja yang berisi ahli hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di darat Antianhuang, ada tiga samudera, empat wilayah, dan satu benua. Luas permukaan lautan jauh lebih besar dari empat wilayah dan benua. Bahkan ada banyak spesies makhluk hidup yang berbeda yang terkandung di dalamnya. Faktanya, ada banyak bentuk kehidupan primordial yang kuat. Kun Peng hanya akan benar-benar kembali ke dunianya sendiri setelah kembali ke Bei Ming. Di sana, Kun Peng pasti bisa ditetaskan. Selanjutnya, dengan dukungan besar seperti Ras Kun, akan ada aliran sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Di sana, Kun Peng juga akan tumbuh dengan cepat. Tidak akan ada bahaya selama Ras Kun menyembunyikan rahasia itu dengan baik. Dapat dikatakan bahwa Bei Ming adalah tempat yang hampir sempurna untuk Kun Peng. Tentu saja, ada beberapa risiko yang terkait. Tabu bukanlah makhluk hidup biasa. Sekarang telur Kun Peng dibangunkan oleh garis keturunannya, itu sangat dekat dengannya. Pada saat yang sama, karena klan Bei Ming melindunginya, telur Kun Peng menjadi sangat dekat dengan Bei Ming Sue setelah merasakan garis keturunannya juga. Namun, jika dilemparkan ke Bei Ming, hubungannya dengan Suzimo dan Bei Ming Sue akan terputus sepenuhnya. Tanpa mereka di sisinya dalam lingkungan semacam itu, Kun Peng kemungkinan besar tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap mereka setelah bertahun-tahun ketika benar-benar tumbuh dewasa. Di mata Ras Kun, manusia semuanya semut. Pikiran itu akan diperkuat di mata Kun Peng yang tabu. Tidak ada yang tahu seperti apa Kun Peng setelah dewasa. Setelah hening beberapa saat, Suzimo melihat telur Kun Peng di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, aku bisa membawamu ke tempat di mana kamu bisa tumbuh dengan cepat. Namun, baik klan Bei Ming maupun aku tidak akan berada di sisimu. Titik petik 2 Telur Kun Peng segera bergoyang, sepertinya tidak mau. Ayo, aku tidak akan bisa melindungimu jika kamu di sisiku. Bei Ming Sue tersenyum dan menepuk telur Kun Peng dengan lembut. Telur Kun Peng masih tidak mau dan menggosok dirinya sendiri dengan erat ke Suzimo dan Bei Ming Sue. Setelah beberapa saat, seolah-olah mengingat sesuatu, telur Kun Peng tiba-tiba berguling di depan Suzimo dan mencondongkan tubuh ke depan selangkah demi selangkah seolah sedang membungkuk. Suzimo tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengakui seorang master? Itu hanya komentar biasa darinya. Tanpa diduga, telur Kun Peng melompat dari tempatnya dan melompat seolah-olah Suzimo telah mengenai paku di kepalanya. Betapa pintar! Bei Ming Sue tidak bisa tidak memuji. Kun Peng ini belum menetas, namun telur memiliki kecerdasan seperti itu. Tuan, mengapa Anda tidak membawanya masuk? Bei Ming Sue juga tersenyum. Bakat tabuk primordial pasti melampaui milikku. Itu pasti memenuhi syarat untuk menjadi muridmu. Menerima tabu primordial sebagai murid. Jika berita ini menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan. Apa itu tabu primordial? Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi master tabu? Selanjutnya, untuk tabu primordial, orang luar tidak menginginkan apapun selain menghindarinya. Siapa yang akan mengambil inisiatif untuk mengundang masalah dan melibatkan diri mereka sendiri? Namun, Su Zimou tidak memiliki keraguan terhadap hal-hal seperti itu. Termasuk Kun Peng, tiga tabu primordial kurang lebih terkait dengannya. Selain itu, mungkin bukan kutukan untuk mengambil Kun Peng sebagai muridnya. Tuan, tolong terima dia. Bei Ming Sue benar-benar menyukai Kun Peng ini dan mengungkapkan penampilan seorang wanita yang langka. Dia merayu sedikit, aku murid tertua. Tidak mungkin lebih baik memiliki saudara laki-laki atau perempuan junior. Su Zimou tidak menjawab dan melihat telur Kun Peng tidak jauh. Masalah mengakui seorang master bukanlah masalah kecil. Apakah kamu serius? Telur Kun Peng melompat dua kali di tempat untuk mengekspresikan keseriusannya. Bei Ming Sue menutup mulutnya dan tertawa saat melihat itu. Su Zimou berkata, karena itu masalahnya, aku akan menerimamu sebagai muridku. Bei Ming Sue adalah kakak perempuan tertuamu. Namaku Su Zimou dan gelar daoku adalah desolate marsial. Ingat itu. Telur Kun Peng tampak bersemangat dan membungku berulang kali. Tuan, dia belum punya nama. Bei Ming Sue mengingatkan. Setelah merenung sejenak, Su Zimou berkata, karena itu masalahnya, saya akan memberi anda nama. Care Free, saya harap anda akan dapat menjalani kehidupan tanpa beban di masa depan tanpa pengekangan dan tersenyum pada dunia. Tanda seru petik dua. Kata, Care Free, adalah manifestasi dari kemampuan Kun Peng serta harapan Su Zimou untuk itu. Riang, Riang. Bei Ming Sue bergumam pelan dan menepuk telur Kun Peng sambil tersenyum. Mulai sekarang, kamu akan memiliki nama. Namamu Care Free. Setelah mendengar nama itu, telur Kun Peng juga sangat bersemangat. Dengan lompatan, itu bahkan mendekati Su Zimou dan menggosoknya. Jangan coba itu denganku. Su Zimou tersenyum lembut dan mendorong telur Kun Peng menjauh. Karena kamu mengakui aku sebagai tuanmu, terlebih lagi aku harus mengirimmu ke Bei Ming. Bei Ming adalah tempat terbaik untuk Care Free. Sebelumnya, Su Zimou masih ragu-ragu. Tapi sekarang Care Free adalah muridnya, dia harus mengirim Care Free ke sana tidak peduli apa yang akan terjadi pada yang terakhir di masa depan. Bei Ming adalah satu-satunya tempat di mana Care Free bisa tumbuh dengan aman. Setelah mendengar kata-kata Su Zimou, telur Kun Peng merasa sedikit kecewa. Menurut tuannya, jika dia pergi ke tempat yang disebut Bei Ming, dia harus meninggalkan tuan dan kakak perempuannya. Orang pertama yang dia lihat ketika dia bangun adalah Su Zimou dan Bei Ming Sue. Selanjutnya, karena garis keturunannya, dia memiliki rasa keakraban yang tak terlukiskan terhadap mereka berdua. Namun kini, mereka bertiga terpaksa berpisah. Tuan, Bei Ming berada di ekstrim utara daratan Tianhuang dan jutaan kilometer jauhnya dari sini. Kapan Anda akan pindah? Bei Ming Sue bertanya. Aku punya masalah lain untuk diperhatikan dan tidak akan kembali ke wilayah utara untuk saat ini. Su Zimou berkata, aku yang lain akan membawa Care Free ke Bei Ming. Kau yang lain. Bei Ming Sue tertegun sejenak, tidak mengerti. Saat itu, seseorang berjalan masuk dari luar aulah. Orang itu mengenakan jubah tawis ungu dan rambut hitamnya menutupi bahunya. Dia memiliki fitur yang disempurnakan dan terlihat persis sama dengan Su Zimou. Bab 1390, Bab 1390 Ketakutan Care Free Ini, Bei Ming Sue tercengang saat dia menilai kultifator berjubah ungu dan Su Zimou dengan kaget. Terlepas dari perbedaan jubahnya, pembudidaya berjubah ungu benar-benar terlihat identik dengan tuannya. Namun, Bei Ming Sue samar-samar bisa merasakan bahwa pembudidaya berjubah ungu ini berbeda. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Semua orang berpikir bahwa saya memiliki dua tubuh yang sebenarnya, tetapi bukan itu masalahnya. Su Zimou menunjuk ke arah pembudidaya berjubah ungu yang masuk dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah tubuh sejatiku yang ketiga. Penyusup itu tidak lain adalah tubuh utama marsial Dao Su Zimou. Sebenarnya, setahun yang lalu, Su Zimou sudah memanggil badan utama marsial Dao. Pada saat itu, roh esensi dari tubuh sejati teratai hijau rusak. Kompetisi keluarga aristokrat akan segera dimulai dan Su Zimou khawatir akan terjadi sesuatu yang dapat memprovokasi beberapa ahli tingkat atas. Tubuh sejati naga berada di pengasingan di Laut Selatan dan tidak nyaman untuk membuatnya khawatir. Satu-satunya yang bisa membantu adalah tubuh utama marsial Dao. Itulah alasan mengapa Su Zimou tidak khawatir bahkan jika tubuh sejati teratai hijaunya belum pulih dengan nutrisi dari mata air surgawi primordial dan maju ke alam tubuh bersama. Selama tubuh utama marsial Daonya bergegas, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan para ahli dari dua keluarga bangsawan, dia bisa mengeluarkan formasi teleportasi yang rusak dan pergi dengan tubuh sejati teratai hijau dan Beiming Sui. Itu adalah rencana awal Su Zimou. Namun, kemudian, rahasia keluarga bangsawan Beiming terungkap dan tubuh sejati teratai hijau memperoleh peluang besar juga. Dia mengalami transformasi lengkap dan membunuh dua leluhur setengah bela diri dan lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama. Ketika tubuh utama marsial Dao merasakan situasi di sini, dia tidak mengungkapkan dirinya. Baru sekarang tubuh utama marsial Dao muncul. Tuan, klon ini mirip denganmu, kan? Beiming Sui secara bertahap mengerti. Su Zimou mengangguk dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Beiming Sui memandang tubuh utama marsial Dao-nya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, apa budidaya klon Anda? Alam karakteristik Dharma tahap awal. Su Zimou menjawab, tubuh utama marsial Dao telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Kecepatan kultivasi itu sudah sangat menakutkan. Tunku marsial Dao bisa mencium semua jenis sutera dan telah menyerap semua keterampilan rahasia dan teknik kultivasi yang diperoleh oleh dua tubuh aslinya selama bertahun-tahun. Dengan demikian, kultivasinya secara alami maju dengan pesat. Alam karakteristik Dharma tahap awal. Beiming Sui bergumam pelan. Itu hanya logis bahwa budidaya klon lebih rendah. Namun, untuk beberapa alasan, Beiming Sui bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan terhadap tubuh sejati Dao bela diri tuannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Adik laki-laki, mengapa kamu diam? Beiming Sui melirik telur kunpeng di samping dan tersenyum, bertanya dengan santai, tidak tahan meninggalkanku. Awalnya, telur kunpeng sangat bersemangat. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba menjadi tenang setelah tubuh utama marsial Dao masuk. Telur kunpeng tidak bergerak. Jika lebih awal, telur kunpeng akan memantul untuk mengekspresikan emosinya. Mata tubuh utama marsial Dao jelas saat dia mengalihkan pandangannya ke telur kunpeng. Melambaikan tangannya, dia berkata, Kemarilah, aku akan membawamu pergi. Telur kunpeng tidak maju. Sebaliknya, itu mundur, seolah-olah berusaha menghindar. Ada apa, pergilah. Beiming Sui tersenyum dan mendorong telur kunpeng ke arah tubuh utama marsial Dao. Beiming Sui tidak hanya gagal mendorong telur kunpeng, dengan swosh, bahkan bersembunyi di belakangnya seolah-olah ketakutan. Hmm. Kali ini, bahkan Su Zimo menyadari sesuatu yang tidak biasa. Bukannya telur kunpeng tidak mau pergi. Telur itu dalam ketakutan. Tepatnya, telur kunpeng takut pada tubuh utama marsial Dao dan bahkan tidak berani mendekat. Itu klon tuanku. Apa yang kamu takutkan? Beiming Sui tersenyum dan menepuk telur kunpeng dengan lembut. Telur kunpeng tidak berani maju diam. Beiming Sui bisa dengan jelas merasakan telur kunpeng raksasa bergetar di bawah telapak tangannya. Apa yang terjadi? Dia sedikit tercengang. Sepertinya telur kunpeng memendam ketakutan yang mendalam terhadap tubuh utama marsial Dao. Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Menurut tuannya, itu hanya tiruannya. Lebih jauh lagi, itu hanya di alam karakteristik Dharma, bagaimana mungkin kunpeng, salah satu dari tiga tabu besar, sangat ketakutan. Selanjutnya, telur kunpeng sangat akrab dengan tubuh sejati trate hijau Sui Moe dan bahkan akan berputar dan bergesekan dengannya dari waktu ke waktu. Namun, di hadapan tubuh utama marsial Dao, telur kunpeng menggigil ketakutan. Ketika dia melihat itu, Sui Moe menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan dari tiga tabu besar, untuk berpikir bahwa itu akan sangat tajam bahkan sebelum ia lahir. Tubuh utama marsial Dao belum pernah menyerang sebelumnya. Hampir tidak ada yang tahu keberadaannya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu lebih baik dari Sui Moe betapa menakutkannya tubuh utama marsial Dao itu. Ini adalah varian yang melampaui tiga alam dan lima elemen. Kembali ketika tubuh utama marsial Dao baru saja lahir, bahkan Patriark Yuan Bei yang berada di alam Mahayana tidak dapat melihat melalui nasib tubuh utama marsial Dao dengan kekuatan suci pengintai hatinya. Itu tidak berarti bahwa tubuh utama bela diri Dao saat ini lebih kuat dari tubuh sejati terate hijau. Itu karena telur kunpeng belum menetas dan tidak memiliki panca indera seperti penglihatan dan pendengaran. Itu hanya mengandalkan persepsi roh bawaan untuk merasakan dunia luar. Dalam pengertiannya, tubuh sejati terate hijau seperti terate hijau giyok yang memancarkan cahaya gemerlap dengan vitalitas yang luar biasa. Lebih jauh lagi, dia pernah menyerap garis keturunan tubuh sejati terate hijau dan secara alami tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Namun, itu berbeda untuk tubuh utama marsial Dao. Tubuh utama marsial Dao mengolah tubuhnya dan menggunakan tubuh sejatinya sebagai tungku untuk memelihara semua sutra menjadi satu dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Fisiknya dan sutra yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dilebur oleh api roh bela diri. Bagi telur kunpeng, tubuh utama marsial Dao seperti tungku raksasa yang memancarkan aura destruktif seolah-olah bisa mencium segala sesuatu di dunia. Bahkan itu tidak akan terhindar. Secara alami, itu menakutkan dan tidak berani mendekat. Tenang, ikuti dia. Akhirnya, Su Zimo berbicara, dia adalah aku dan aku adalah dia. Tidak ada perbedaan antara kami dan dia pasti tidak akan menyakitimu. Pada saat itu, telur kunpeng akhirnya sedikit rileks. Telur raksasa itu bergerak perlahan menuju tubuh utama marsial Dao dengan kecepatan yang sangat lambat, jelas bahwa itu tidak senang. Telur kunpeng mondar-mandir dengan enggan. Meskipun belum menetas, samar-samar bisa menebak bahwa setelah perpisahan ini, ia harus menunggu lama sebelum bisa bersatu kembali dengan tuan dan kakak perempuannya lagi. Tidak apa-apa, kamu harus tumbuh lebih cepat. Kita akan bertemu lagi. Bei Mingzue samar-samar bisa merasakan apa yang ada di pikiran telur kunpeng dan menghiburnya dengan lembut. Telur kunpeng itu bukan hanya adik laki-lakinya, tetapi juga rahasia yang telah dilindungi oleh keluarga bangsawan Bei Ming selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, Bei Mingzue memiliki perasaan terhadap carefree. Lama kemudian, telur kunpeng akhirnya tiba di depan tubuh utama marsial Dao. Tanpa sepatah katapun, tubuh utama marsial Dao melambaikan lengan bajunya dan menyapu telur kunpeng raksasa. Berbalik untuk pergi, dia menghilang dari Aula dalam sekejap mata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!